Intro Hai everyone, welcome to Ombre Walks Story Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya Kali ini om akan membahas selalu cerita film yang bikin nyesek yang berjudul Auron Menkata Dumta, keluaran tahun 2024 Film ini mengisahkan kisah cinta tragis pasang kekasih Yang rela berkorban dan rela dipenjara puluhan tahun Demi memperjuangkan cintanya BTW buat kalian yang gampang baper Mending siapin tisu dulu deh Bukan, bukan buat ngelap air mata sih ya Tapi buat ngelap ingos Siapa tau kalian lagi pilok Dahlah langsung aja deh BEMPER Ombre Walks Story Intro Awal kisah di tahun 2001 Dipilihkan sepasang kekasih yang bernama Vasudha dan Krishna Mereka itu berjanji kalau mereka akan terus bersama sampai maut memisahkan mereka Gak pake lama kita pun langsung lompat ke masa kini Dipeliatkan sebuah penjara di Mumbai Nah dikala itu ada pereman berbadan hulek yang menyerobot antrian makanan Ngeliat itu mas-mas hulek Para napi yang kebagian piket membagikan makanan Langsung pada ketakutan dan ngasih porsi yang sangat banyak tuh mas hulek Iiii gemes deh kamu Nah pas mau makan hulek ngeliat ada napi yang makan di atas Merasa tengil Ini mas-mas badan Bustayo pun langsung menghampiri napi itu dan membanting piringnya Seketika semua orang disana pun langsung pada terdiam Rupanya napi itu adalah Krishna yang dipeliatkan di awal film Untungnya Krishna itu tidak terpancing emosi Dan dia pun langsung pergi meninggalkan hulek Diceritakan juga kalau Krishna itu adalah napi yang sangat taat dan berkelakuan baik Dia juga sering membantu sipir penjara dan napi-napi yang lain yang kesusahan Sampai suatu hari Krishna dipanggil untuk menghadap kepala sipir Di ruangan kepala sipir ternyata ada komite pengadilan negeri yang ingin bertemu dengan si Krishna Mas-mas yang bernama Ragu ini ingin bertanya beberapa hal ke Krishna Jadi karena Krishna ini merupakan napi yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung Alias berkelakuan baik Dia itu mendapatkan remisi masa tahanan Dari 25 tahun menjadi 23 tahun Alias Krishna itu sudah bisa bebas besok pagi Namun si Krishna itu menolak mentah-mentah keringanan tahanan itu Dengan alasan yang tidak jelas BTW Krishna ini ditahankan 23 tahun yang lalu Dia itu membunuh dua orang dengan sangat kejam Intinya sih Krishna itu bilang dia itu masih belum siap untuk menghadapi dunia luar Selama 23 tahun ini dia menikmati hidupnya di penjara Tapi Ragu gak mau tahu ini bukan hotel ini itu penjara Keputusan pengadilan itu udah bulat Suka gak suka besok Krishna akan dibebaskan dari penjara Nah ketika Krishna kembali ke lapas Dia bingung harus gimana Karena dia itu emang belum pengen bebas Kebetulannya lagi Di sana dia ngeliat mas hulek yang lagi membuli napi yang lain Gak pakai mikir panjang Krishna pun langsung gaplokin tuh hulek sampai tulung-tulung Karena membuat keributan Krishna pun dimasukin ke sel isolasi Dia itu berharap pemotongan tahanannya dibatalkan Nah di saat itu pak sipir yang tahu dengan masalahnya Krishna berkata sambil tersenyum Aku tahu kenapa kamu belum mau bebas Kamu takut kan dia tidak ada ketika kamu bebas Kamu juga takut dia sudah melupakanmu ketika kamu bebas Tapi Krishna menjawab Kau salah pak Aku yakin 100% Dia sudah melupakanku Dan dia pun hidup bahagia dengan kehidupannya sendiri Nah di saat yang bersamaan Di luar lapas Dilihatkan seorang polisi Menghampiri mas-mas gemoy Yang bernama Jignes Polisi itu laporan tentang apa yang dilakukan Krishna di dalam lapas Permasalahannya nih ya Orang yang digebukin Krishna itu sekarang kritis dan harus dirawat di rumah sakit Bisa-bisa pembebasan bersaratnya Krishna juga bakalan dicabut Mendengar itu Jignes meminta gimana pun caranya Agar pembebasan si Krishna itu gak boleh ditunda Dia itu harus segera dibebaskan Berapapun harganya Nah di dalam sel Tiba-tiba si Krishna dilemparin HP sama nabi senior yang bernama Caca Caca bilang Kalau Jignes itu pengen ngomong sama si Krishna Di telpon itu Jignes marah besar Karena Krishna itu malah berbuat konyol Pokoknya Jignes gak mau tahu Krishna itu gak boleh melakukan hal bodoh lagi Karena besok dia akan bebas Setelah itu Krishna pun meminta tolong ke Caca Agar dia bisa menghubungi si Mahesh Bay Seorang mafia internasional kenalannya si Krishna Intinya sih Krishna itu meminta tolong ke Mahesh Setelah bebas dari penjara Dia pengen menetap di Dubai bersama si Mahesh Krishna itu udah gak mau tinggal di India lagi Ketika dia bebas Karena punya hutang budi ke Krishna Mahesh mengiakan permintanya si Krishna Dan akan mengatur semua keperluan Krishna setelah bebas Nah di saat itu juga Jignes ditelpon oleh si Vasuda Vasu bertanya Apakah proses pembebasan Krishna itu berjalan lancar Di saat itu Vasu mengingat Kenangan pas mengunjungi Krishna pertama kali di penjara Krishna meminta si Vasu Jangan pernah menjengkoknya lagi di penjara Krishna juga meminta si Vasu berjanji Inilah pertemuan terakhir mereka Semua demi kebaikannya si Vasu sendiri Diceritakan Kalau saat ini Vasu menjadi wanita karir yang sangat sukses Dia itu memiliki ratusan butik Yang tersebar di segala penjuru India dan luar negeri BTW Sebelum lanjutnya Om kasih paham dulu nih ya Film ini tuh konsepnya menggabungkan masa kini dan flashback Jadi jangan pada bingung ya Oke paham Lanjut kalau gitu Di dalam sel Krishna mengingat-ingat kenangan pertama kalinya Dia menyukai si Vasu Diceritakan Kalau Vasu dan si Krishna itu tinggal di satu rusun yang sama Pas Vasu mau berangkat kuliah Krishna pasti mencoba mejeng Saling pandang-pandangan Berharap dinotis sama si Vasu Pepet terus masih Walaupun masih malu-malu Tapi Vasu juga punya perasaan yang sama dengan si Krishna Berjalannya waktu Mereka pun semakin dekat Walaupun tanpa hubungan Sampai suatu hari Krishna memberanikan diri Ngebeli es krim untuk si Vasu Di kala itu Vasu bertanya Kenapa Krishna bisa sampai di Bombay Jadi Krishna itu udah yatim piatus semenjak dini Dulu itu dia diasuh oleh keluarga pamannya Tapi karena terus-terusan aja dihina sama sepupu-sepupunya Krishna memutuskan untuk pergi Dan dia pun harus bekerja dan sekolah Di waktu yang bersamaan Nggak kerasa Dia melah nyangsang di Bombay Diceritakan juga Krishna itu memiliki teman sekamar di rusun Yaitu si Jignes Setelah acara makan es krim bareng itu Vasu dan Krishna pun menjadi pasangan kekasih Mereka pun saling dimembuk cinta Dan saling menyayangi Walaupun mereka sekarang terpisahkan Tapi rasa cinta itu masih ada sampai di detik ini Bahkan Vasu yang sudah menikah Masih belum bisa melupakan si Krishna Nah di kala itu di pinggir pantai Krishna bilang impiannya ke Vasu Dia yang merupakan insinyur komputer Pengen banget dapat promosi ke Jerman Dari perusahaannya Setelah dia sukses Dia akan langsung melamar si Vasu Dan mereka akan hidup bahagia selamanya Tapi Vasu dilema Karena orang tuanya itu belum tentu merestui hubungan mereka Vasu pun berharap Krishna bisa segera menggapai impiannya Agar orang tuanya bisa merestui cinta mereka Di sana juga mereka pun berjanji Akan saling mencintai Sampai ajal menjemput mereka Kesokan paginya Krishna pun dikeluarkan dari sel isolasi Walaupun kemarin dia membuat keributan Tapi Krishna itu tetap mendapatkan keringanan tahanan Seperti yang sudah dicatwalkan Sebelum dibebaskan Krishna meminta izin menemui teman-temannya dulu Sesama napi Terlihat kalau napi-napi yang pernah ditolong oleh Krishna Merasa sangat kehilangan Dengan bebasnya si Krishna Tapi mereka juga bahagia Karena Krishna yang sudah dianggap sebagai kakak mereka Akhirnya bisa keluar dari penjara itu Setelah berpamitan Krishna pun diberikan baju Yang dia kenakan 23 tahun yang lalu Krishna juga berpamitan ke sipir-sipir penjara Yang selama ini berhubungan baik dengan si Krishna Bahkan setiap sipir memberikan selamat atas bebasnya si Krishna Ketika keluar lapas Krishna pun langsung disambut oleh si Jignes Inilah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung Selama bertahun-tahun Nah pas mau diajak pergi sama si Jignes Krishna itu terlihat celingukan Seperti mencari seseorang Tapi Jignes berkata Kamu tidak perlu mencari dia Dia tidak ikut menjemputmu ke sini Daripada bengong Mending kita ngetah dulu Aku pengen menunjukkan kebebasanmu ke seseorang Nah di lain sisi Diperlihatkan si Vasu yang harap-harap cemas Dengan kebebasannya si Krishna Di saat itu juga diperlihatkan Suami Vasu yang bernama Abijet bertanya Apakah Vasu baik-baik saja Karena Vasu itu terlihat uring-uringan air-air ini Namun setelah Abijet pergi Vasu mendapatkan foto dari si Krishna Yang sedang selfie dengan si Jignes Seketika itu juga Hati Vasu pun merasa amat lega Tak lama kemudian Krishna pun diajak ke sebuah kedai teh Firdaus Kedai teh yang dulu selalu dikunjungi Untuk mendekati si Vasu Di sana juga Krishna jadi keingat Dengan kenangannya Di masa itu diperlihatkan Krishna sedang menawarkan Sebuah aplikasi manajemen penjualan Ke paman Firdaus Krishna yakin Toko Firdaus itu akan semakin sukses Bila manajemen keuangannya Diatur secara benar Karena sudah malam Krishna pun pamit pulang Tapi tak lama berjalan Dia itu melupakan kunci motornya Sialnya pas kembali itu Krishna melihat Kalau paman Firdaus Sedang dirampok oleh tiga orang Walaupun ketakutan Krishna bilang Dia itu tidak mungkin Mengalahkan tiga orang perampok ini sendirian Tapi seenggaknya Dia bisa melumpuhkan Salah satu dari mereka Kalau salah satu dari mereka Ketangkap polisi Maka semua juga akan Bakalan ketangkap Mending Lepaskan paman Firdaus Atau geger geden sekalian Gara-gara omongannya si Krishna Para perampok itu pun Kena mentalnya Dan langsung kabur dari sana Setelah para penjahat itu kabur Krishna pun langsung Mengasih air putih Ke paman Firdaus Eh salah nih Salah ini nih Ini gak bener nih Seharusnya kalau orang lagi shock itu Dikasih teh manis Anget Ah gak seru nih film Dahlah Setelah semua terkendali Krishna pun pulang ke Rusun Di saat itu Krishna pun langsung menghampiri Pakya Teman satu rusunnya Dia itu pengen ngobrol penting sama si Pakya Rupanya Krishna itu sadar Kalau yang nodong paman Firdaus Sadi itu adalah si Pakya ini Karena gelang yang dikenakan oleh si Pakya Krishna pun memperingatkan Jangan pernah ngerampok lagi Kalau enggak Pakya akan dilaporin ke polisi Untungnya Pas mau ribut ke Dan Semua warga Rusun Melihat perselesian mereka Enggak jadi ribut deh Kembali lagi ke masa gini Di saat itu Ciknes pun ngasih tahu Paman Firdaus Kalau ada orang spesial Yang pengen ketemu Awalnya sih Firdaus itu gak mengenali si Krishna Ya secara Udah 23 tahun Mereka itu gak ketemu Tapi pas tahu Kalau yang di depan adalah si Krishna Paman Firdaus pun sangat senang Dia itu gak mungkin Melupakan hutang budinya ke Krishna Yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu Setelah melepas kangen Ciknes pun bertanya Rencana Krishna selanjutnya itu Mau gimana Krishna pun menceritakan Kalau dia itu akan Segera meninggalkan India Dan akan menetap di Dubai selamanya Walaupun Ciknes gak setuju Dengan hal itu Tapi Ciknes juga menghargai Keputusannya si Krishna Nah sebelum pergi ke Dubai Krishna pengen banget Melihat Rusun tempat mereka tinggal dulu Di kala itu Ciknes pun sedikit bingung Karena Ciknes juga Sudah lama gak pernah kembali Ke Rusun itu lagi Karena Krishna terus aja memohon Ciknes pun akan mengusahakannya Ketika Ciknes pergi ke Rusun Untuk mengecek Krishna kembali Flashback kekenangannya dulu Nah di saat itu Krishna yang bekerja di pabrik Perakitan komputer Dipanggil oleh atasannya Atasannya bilang Kalau mulai sekarang Krishna dipecat dari kantor itu Mendengar dia dipecat Krishna pun langsung bingung Apa salah dia Sampai-sampai dia dipecat Krishna pun memohon Agar dia tidak dipecat Karena pekerjaan ini Sangat penting untuk dia Tapi Keputusan bosnya itu Sudah bulat Krishna itu dipecat Dari perusahaan Karena dia akan mendapatkan Promosi untuk magang Di kantor pusat di Jerman Kalau Krishna berhasil dari Jerman Maka Krishna akan mendapatkan posisi yang cukup tinggi Ketika pulang ke India Jelas saja Krishna pun sangat girang Karena satu impiannya Akhirnya terwujud Berita bagus itu pun Langsung diberitahu ke Vasu Mendengar impian Krishna ke Jerman Akhirnya terwujud Vasu pun merasa sangat bahagia Tapi di sisi yang lain Dia juga sangat bersedih Karena dia akan ditinggalkan Krishna Untuk beberapa tahun Nah di saat itu Krishna pun berjanji Kalau dia akan segera sukses Agar bisa segera Memenang si Vasu Agar mereka bisa hidup bersama Selamanya Tak terasa Malam itu pun mereka habiskan Duduk berdua Menikmati waktu bersama mereka Sebelum berpisah Malam harinya Krishna dan Vasu pun pulang ke Rusun Nah pas sampai di Rusun Vasu disuruh pulang duluan Bisa berabe Kalau orang-orang tahu Mereka pulang barengan Malam-malam buta kayak gitu Kembali lagi Sebelum berpisah Krishna dan si Vasu Sali mengatakan Cinta tulus mereka Tapi sialnya Pas Vasu mau masuk ke Rusun Dia malah diserang Dan diseret oleh Pakya Dan teman-temannya Di dalam gudang beras Vasu pun hendak Dipertuing-tuing Vasu jelas saja Mencoba melawan Dan dia pun berhasil berteriak Untungnya Krishna berhasil mendengar Singkat cerita Dua orang pereman itu pun tewas Setelah itu Diperlihatkan Krishna Menyeret dua pereman itu Di jalan Itulah alasan Kenapa Krishna Bisa mendekam di penjara Tak lama berselang Krishna pun diajak Jignes Ke Rusun tempat peneka tinggal dulu Melihat Rusun itu Krishna pun merasa Amat emosional Dan bernostalgia Jignes juga menyewa kamar Tempat mereka tinggal dulu Selama beberapa jam Agar Krishna Bisa mengenang Masa-masa indahnya Di kamar itu Tapi sebelum itu Krishna pengen minta Tolong ke Jignes Tolong datang Ke alamat yang ditulis Di kertas itu Ketika memasuki kamarnya dulu Kembali lagi Krishna mengingat-ingat Kenangannya pas masa mundur dulu Di saat itu Krishna memberikan cincin Dari plastik untuk Vasu Memang saat itu Dia masih miskin Tapi suatu saat Dia akan memberikan cincin emas Untuk si Vasu Sebagai cincin kawin Pernikahan mereka Nah di kamar itu juga Krishna membuka kotak listrik Jadi dulu pas Habis ribut sama si Pakya Krishna rencananya sih Mau ngasih cincin emas Yang dia beli Untuk si Vasu Sialnya di kala itu Pakya menyadari Kalau Krishna dan si Vasu Memiliki hubungan khusus Nah sebelum ngasih tu cincin Krishna menaruh tu cincin Di balik kotak listrik Namun pas membuka Kotak listrik itu sekarang Tu cincin udah hilang Entah kemana Tapi lamunan Krishna Langsung buyar Ketika Jignes Menyuruh si Krishna Melihat keluar Rupanya Vasu juga datang Ke rusun itu Untuk bertemu dengan si Krishna Jelas hal itu Membuat si Krishna Menjadi tidak bisa Berkata-kata lagi Karena inilah Pertama kalinya Pasangan yang dulu Saling berjanji Sehidup semati Bertemu setelah 23 tahun Di sana juga Vasu memberikan kotak cincin Milik si Krishna Tapi pas dibuka Sudah tidak ada cincin plastik Hanya menyisakan cincin emas Di kala itu Krishna pun langsung Diajak pergi bersama si Vasu Karena Vasu ingin Berbicara banyak Setelah Krishna bebas Nah di tempat mereka dulu Berjanji sehidup semati Vasu dan Krishna pun Saling berbicara Dari hati ke hati Vasu juga tahu Kalau Krishna akan Pergi ke Dubai Malam ini juga Vasu sangat menyayangkan Keputusan Krishna itu Tapi Krishna tidak ingin Mengganggu si Vasu Bisa-bisa Reputasi si Vasu Rusak karena punya teman Mantan Nabi Seperti dirinya Nah pas lagi Ngobrol serius itu Vasu ditelepon terus Oleh anak buahnya Di kala itu Vasu pun langsung marah-marah Karena dia tuh udah bilang Kalau hari ini Dia tuh gak mau diganggu Sama siapapun Nah disana Krishna pun bertanya Tentang keluarganya si Vasu Gimana kabar Bapak ibunya si Vasu Gimana kabar Adik-adiknya si Vasu Dan apakah Vasu Sudah memiliki anak Atau belum Tapi belum juga Dia menjawab Vasu kembali Mendapat telpon Kali ini Suaminya yang nelpon Abijat pun bertanya Apakah Vasu Sudah bertemu Dengan si Krishna Dan kapan Dia bisa bertemu Dengan si Krishna Mendengar itu Krishna pun langsung kaget Dia itu gak menyangka Kalau suaminya si Vasu Mengetahui tentang dirinya Belum lagi Suaminya Vasu itu Pengen bertemu dengan si Krishna Padahal Vasu itu Sudah berjanji Untuk tidak menceritakan Tentang hubungan mereka Ke siapapun Tapi Vasu beralasan Dia tidak bisa menikahi Orang yang tidak mengenal Dirinya luar dalam Makanya Semua hal tentang Krishna Abijat juga tahu Malam harinya Dipelihatkan Jignes Sampai di alamat Yang dikasih Krishna Rupanya Jignes itu Disuruh mengambil paspor Dan visa palsu Agar dia bisa ke Dubai Di sisi lain Dipelihatkan si Vasu Mengajak si Krishna Ke rumahnya Di dalam rumah mewah itu Terlihat si Krishna Yang sangat asing Nah pas dibukakan pintu Abijat pun langsung marah-marah Om kirain dia itu Marah-marah sama si Krishna Tapi dia lagi telponan Ternyata Nah di rumahnya si Vasu Krishna juga melihat Ada si Ragu Orang yang Krishna temuin Kemarin dilapas Setelah telponannya selesai Abijat pun langsung Mengajak perkenalan Dengan si Krishna Abijat juga Sudah tahu tentang si Krishna Dan kisah cintanya Bersama istrinya dulu Nah dikala itu Terlihat si Vasu Yang sedang menangis di kamarnya Rupanya Vasu juga Masih menyimpan Cincin plastik Pemberian si Krishna dulu Nah di Raftov Abijat dan Krishna Pun berbincang-bincang Krishna juga bertanya Kenapa Abijat Membantunya Keluar dari penjara Lebih cepat Krishna itu menyadari Ketika melihat si Ragu Tadi berada di ruang tamu Abijat pun berkata Kalau dulu Sebelum dia menikah Dengan si Vasu Dia itu diceritakan Tentang kisah cintanya Vasu dan Krishna Di saat itu Vasu pun memberikan Satu syarat Bila Krishna Bebas dari penjara Vasu boleh diizinkan Bertemu dengan Krishna Karena hal itulah Abijat pun secara Diam-diam Mencoba membantu Kebebasan Krishna Lebih cepat Agar penderitaan Vasu Pun tidak berlarut-larut Awalnya sih Agak susah Mengatur kebebasannya Si Krishna Karena si Krishna itu Terus-terusan saja Berpindah-pindah lapas Selama beberapa tahun Belakangan ini Tapi dengan koneksi Dan kekayaannya Abijat bisa Membebaskan Krishna Lebih cepat Nah di kala itu Vasu pun kembali Ditelepon oleh Anak buahnya Ternyata Sedang ada kekacauan Di butik miliknya Si Vasu Karena hal itulah Vasu pun izin sebentar Ke kantor Dan meninggalkan Krishna Dan si Abijat Setelah Vasu pergi Abijat pun bertanya Sebenarnya Apa yang terjadi Di malam itu Apakah benar Kalau Krishna Membunuh orang-orang itu Demi si Vasu Aslinya sih Krishna itu Sudah gak mengungkit-ngungkit Luka lama itu lagi Tapi demi hubungan Abijat dan si Vasu Krishna pun menceritakan Kejadian di malam itu Nah seperti yang Om udah ceritain tadi Pas Vasu masuk ke Rusun Dia diculik oleh Pakyat dan teman-temannya Di saat itu Krishna menyadari Teriakan si Vasu Dan langsung bergegas masuk Melihat pacarnya Mau dipertueng-tueng Krishna pun mencoba melawan Sialnya Krishna itu malah Membunuh dua orang itu Tanpa sadar Sedangkan Pakya malah kabur Karena kejadian itu Vasu pun terlihat Sangat terpukul Nah karena gak mau Vasu ikut terlibat Dalam kasus ini Krishna pun Menyuruh si Vasu Untuk pergi Apalagi kalau orang-orang Tahu Vasu Hendak dipertueng-tueng Pasti hidupnya si Vasu Akan hancur Awalnya si Vasu Gak mau meninggalkan si Krishna Tapi Krishna terus memaksa Dia tidak ingin Cinta sejatinya itu Ikut terlibat dalam kasus ini Karena hal itu juga lah Krishna tidak mengizinkan Vasu Untuk mengunjunginya Di penjara Karena dia itu Tidak ingin si Vasu Dikaitkan dengan Pembunuh seperti dia Nah di lain tempat Setelah menyelesaikan Pekerjaannya Vasu ditelepon oleh Dia pengen ngomong Sama si Krishna Soal jadwal keberangkatannya Ke Dubai Namun Vasu memohon Ke Jignes Tolong beri waktu Dia sebentar lagi Dia itu masih ingin Bersama si Krishna Walaupun hanya sebentar Yaudah deh Jignes pun ngasih Waktu satu jam lagi Sebelum dia Menjemput si Krishna Ke rumahnya si Vasu Untuk berangkat ke Dubai Kembali lagi Ke Krishna dan si Abijad Diperlihatkan Kalau mereka berdua itu Masih berbincang-bincang Tentang Vasu Abijad juga berterima kasih Karena pengorbanan si Krishna Vasu bisa memiliki Masa depan yang cerah Ucapan terima kasih saja Tidak akan cukup Untuk semua pengorbanannya Si Krishna Demi si Vasu Abijad juga bertanya Gimana kehidupan Krishna Di penjara Krishna pun bercerita Di saat dia di penjara Dia itu masih belum bisa lega Karena pelaku utama Yang menyakiti si Vasu Si Pakyat masih bebas Selama di penjara itu Krishna mencari-cari Informasi tentang Pakyat Dari si Jignes Dari Jignes juga lah Krishna tahu Kalau Vasu itu Telah menikah dengan si Abijad Walaupun Vasu sudah punya suami Tapi pikiran Krishna itu Belum bisa tenang Kalau Pakyat itu masih bebas Sampai suatu hari Diceritakan Kalau ada mafia internasional Asal India Yang bernama Mahesh Dia itu sedang menjadi Burunan paling dicari Oleh pemerintah India Suatu hari Mahesh terdeteksi Berada di Bangkok Dengan bantuan polisi Thailand dan Interpol Mahesh pun berhasil Dikepung di sebuah kuil Singkat cerita Mahesh pun Dideportasi dan diadili Kebetulannya Mahesh itu masuk ke lapas Yang sama dengan si Krishna Nah karena Mahesh itu Bos mafia Dia juga punya banyak musuh Sesama mafia Musuh-musuhnya si Mahesh Memberikan hadiah besar Bagi siapa saja Yang berhasil membunuh si Mahesh Bahkan banyak orang-orang Yang rela masuk ke penjara itu Demi bisa mendapatkan hadiah itu Salah satu orang yang masuk ke penjara itu Adalah si Pakya Tahu nyawanya dalam bahaya Mahesh meminta Krishna Menemui dirinya Di sel isolasi Yang dirancang khusus untuk si Mahesh Rupanya Mahesh ingin Meminta bantuannya si Krishna Mahesh tahu Kalau semua napi dan sipir di penjara itu Sangat segan dan menghormati si Krishna Gak ada orang yang cukup bodoh Menentang si Krishna Karena sudah dianggap Sebagai orang paling kuat di penjara Intinya sih Mahesh ingin menyewa Krishna Agar nyawanya tidak terancam Karena punya kepentingan Menyinggirkan si Pakya Krishna pun menerima Permintaannya si Mahesh Satu sisi Dia bisa menuntaskan Dendamnya ke Pakya Dan di sisi yang lain Mahesh juga akan Berhutang budi sama dia Beberapa minggu kemudian Diperlihatkan Gembok sel si Mahesh Tiba-tiba dibuka Sadar itu adalah waktunya Mahesh pun terlihat ketakutan Dan benar saja Di bawah guyuran hujan Ada beberapa orang Yang berniat membunuh si Mahesh Dan salah satunya adalah si Pakya Di saat itu juga Krishna muncul Untuk melindungi si Mahesh Ketika melihat sosok si Krishna Ada beberapa napi Yang langsung kabur Karena ketakutan Nah di kala itu Pakya pun sadar Kalau orang yang di depan matanya Itu adalah si Krishna Orang yang telah membunuh Teman-temannya Tapi karena udah kepala Yang basah Serang Gak keren Blast Pakai acara kepleset Segala Ya ini orang pun Langsung di jewer Dan dikeplakin lah Nah sekarang Giliran orang kedua Pakai pisau coy Tapi tenang Krishna itu punya sendok Dengan sendok itu Krishna berhasil Membunuh orang dengan mudah Sekarang giliran orang ketiga Tapi pas lagi Gilut-gilutnya itu Pakya ikutan join Mabar Dan berhasil Menikam si Krishna Tapi tenang aja coy Namanya juga peran utama Krishna berhasil Mengalahkan mereka berdua lah Nah di saat terakhirnya Krishna mengingat-ingat Kenangan dia bersama si Vasu Semua impiannya Dan cita-citanya bahagia Bersama Vasu Harus lenyap Gara-gara orang ini Dan seketika Krishna pun langsung Menikam lehernya si Pakya Sebagai balas dendam Karena telah menyakiti si Vasu Karena hal itu juga lah Mahi sangat menghormati si Krishna Sialnya Pembicaraan itu Mulai didengar oleh si Vasu Dia sama sekali Tidak tahu menau Kalau Krishna itu Masih memikirkan dia sebegitunya Walaupun hidup Krishna itu Hancur gara-gara Melindungi si Vasu Tak lama kemudian Jignes pun menelpon kembali Dia bilang akan segera sampai Untuk menjemput si Krishna Walaupun berat Tapi Krishna mohon pamit Krishna juga Menitipkan Vasu ke Abijat Tolong jaga dia sepenuh hati Karena hanya Abijat lah Yang Vasu punya saat ini Nah dari atas balkon Abijat melihat Perpisahan Krishna dan si Vasu Untuk terakhir kalinya Nah di dalam mobil Jignes yang penasaran bertanya Gimana bisa Krishna bisa hidup dengan tenang Di penjara Bukankah penjara itu Tempat yang sangat berbahaya Krishna pun menceritakan Minggu-minggu pertamanya Di dalam penjara Dia itu sangat ketakutan Karena tidak tahu Harus berbuat apa Di kala itu Krishna memiliki teman satu sel Yang bernama Raju Raju bilang Kalau mereka itu mau aman Mereka itu harus memihak Salah satu geng di penjara itu Untuk keamanan mereka Tapi seketika Raju pun langsung ditikam Hingga mati Tanpa alasan yang jelas Karena hal itulah Krishna tidak bisa tidur Selama berhari-hari Dia sangat ketakutan Kalau-kalau ada orang Yang tiba-tiba membunuh dia Di tengah tidurnya Krishna juga sering melihat Orang-orang mati Karena perang antar geng Dilapas itu Sampai suatu hari Krishna sudah tidak kuat lagi Dia pun bertanya ke Caca Siapakah orang paling kuat Di penjara ini Setelah tahu orangnya Krishna langsung menantang Preman penguasa penjara itu Walaupun hasilnya Krishna itu Babak belur Tapi lambat laun Krishna terkenal Sebagai orang paling berbahaya Di penjara Orang-orang pun mulai segan Dan menghormati si Krishna Semua dia lakukan Agar dia bisa melihat Si Vasu suatu saat nanti Duh om kok mulai nyesek ya Ceritanya kok Gini ya Nah di saat yang bersamaan Vasu pun mendatangi suaminya Di kala itu Abhijat pun kembali bertanya Apakah benar Cerita di malam itu Benar adanya Abhijat itu merasa Ada yang janggal Dengan cerita Vasu dan si Krishna Karena merasa Sudah tidak ada yang harus Disembunyikan lagi Akhirnya Vasu menceritakan kisah Yang sebenarnya terjadi Di malam itu Sama seperti yang om ceritain tadi Vasu dan si Krishna itu Berpisah di jalan depan Nah di saat itu Vasu langsung diseret oleh si Pakya Dan hendak dipertuing-tuing Sialnya Di saat melawan itu Gak sengaja Vasu malah membunuh Dua orang pempertuing itu Melihat teman-teman yang mati Pakya pun langsung kabur Melihat Pakya yang panik Krishna pun menyadari Pasca dia yang gak beres Dan akhirnya Krishna pun melihat Dengan kepalanya sendiri Kalau Vasu membunuh Dua orang yang hendak Mempertuing dirinya Tidak mau Vasu dituduh Sebagai pembunuh Krishna pun meminta Si Vasu untuk segera pergi Krishna akan berpura-pura Kalau dialah yang membunuh Dua orang ini Krishna juga meminta Si Vasu berjanji Jangan ada orang lain Yang tahu tentang Kejadian di malam ini Vasu aslinya Tidak mau meninggalkan Si Krishna Tapi Krishna terus saja Memohon Agar Vasu segera pergi Untuk lebih meyakinkan Kalau Krishna yang membunuh Dua orang itu Krishna menyeret Dua mayat itu di jalan Itulah fakta Yang selama ini Krishna dan si Vasu Simpan rapat-rapat Krishna itu Rela membuang Semua impian Dan masa depannya Demi si Vasu Wanita yang sangat dia cintai Bahkan Vasu itu Mau menikah dengan si Abhijat Karena desakan dari si Krishna Krishna ingin Melihat si Vasu bahagia Dan menjalin hidupnya Selaiknya manusia normal Sampai suatu hari Vasu nekat mendatangi penjara Untuk bertemu dengan si Krishna Itulah pertemuan pertama kalinya Setelah Krishna masuk ke penjara Di sana Vasu pun Berniat mengaku Apa yang sebenarnya Terjadi ke polisi Vasu tidak mau Krishna dihukum 25 tahun Karena perbuatan Yang sama sekali Tidak dilakukannya Tapi Krishna melarang Krishna juga meminta Si Vasu berjanji Jangan pernah Menemunya lagi selamanya Krishna tidak ingin Hatinya menjadi lemah Ketika melihat si Vasu Krishna juga meminta Si Vasu melanjutkan hidupnya Bahagia Memiliki suami Dan punya anak-anak yang banyak Walaupun berat Tapi Vasu Mengikuti permintanya Si Krishna Beberapa bulan kemudian Vasu dan keluarganya Pun pindah dari Mumbai Dan kelanjutannya Kayak gimana Kita udah pada tau Kehidupan Vasu sekarang Nah disana Vasu juga bercerita Perpisahannya Dengan Krishna tadi Di saat itu Vasu memohon Agar Krishna Tidak pergi ke Dubai Dia itu masih ingin Melihat si Krishna Tetap di sampingnya Sampai mau Memisahkan mereka Tapi keputusan Krishna Sudah bulat Semakin lama Dia dekat dengan si Vasu Semakin berat juga Hatinya akan sakit Krishna juga memohon Agar ini menjadi Pertemuan terakhir mereka Krishna yakin Abhijit akan menjadi Suami yang baik Untuk si Vasu Berkali-kali Vasu meminta maaf Gara-gara dia Kehidupan Krishna Hancur berkeping-keping Tapi Krishna sama sekali Tidak pernah menyesali hal itu Dia itu sangat bahagia Ketika melihat si Vasu Bisa bahagia Dan lanjutkanlah Kebahagiaan itu Cinta sejati Adalah melihat orang Yang kita cintai bahagia Walaupun tidak Harus bersama Dan itu Menjadi pertemuan terakhir Vasu dan si Krishna Dua pasangan insan Kekasih Yang dulu berjanji Saling mencintai Sehidup semati Tapi takdir Berkata lain Dan filmnya pun Berakhir Gimana film ini sob Semoga menghibur Kalau kalian suka Silahkan Like, komen, dan share Jangan lupa subscribe Kalau yang belum subscribe Terima kasih Sudah nonton Sampai di detik ini Om brewak Sempamil dulu Dan birmi latihin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video